bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman jumpa lagi di AN Channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada oke jumpa lagi di channel Ecek Ecek ini kali ini saya akan mencoba setting awal smart TV LG 43 LM 5750 PTC stay tune terus saksikan terus videonya semoga bermanfaat oke pertama teman-teman tinggal isi aja untuk bahasa negara ya sesuai kita tinggal dimana nanti teman-teman tinggal isi aja dulu lalu tekan ok ya oke selanjutnya masuk ke menu ini teman-teman tinggal pilih apakah untuk toko atau untuk langsung di pengguna di rumah silahkan teman-teman tinggal pilih sesuai kebetulan selanjutnya adalah memilih jaringan jika teman-teman langsung mau koneksi ke wifi silahkan langsung jika tidak lewati langkah ini jika mau langsung terhubung dengan kabelan atau langsung ke jaringan wifi silahkan teman-teman langsung hubungkan oke pilih tombol berikutnya pilih tombol setuju selamat menikmati oke tekan tombol mulai lalu tekan ok nah disini teman-teman suruh memilih untuk perangkat ya biasa teman-teman bisa menggunakan set top box atau hanya tipi atau tipi plus set top box nanti untuk settingannya terserah teman-teman selanjutnya teman-teman disuruh untuk isi kode post dimana tempat teman-teman tinggal ya karena ini salah satu syarat untuk nanti pembaruan update software firewarenya ya jadi harap teman-teman isi oke selanjutnya kita akan melakukan pencarian program secara otomatis ya jadi program ini akan mencari otomatis dimana nanti saluran tv analog dan tv digital semua dicari dalam satu program ini jadi teman-teman tinggal pencet otomatis dan dia akan mencari dengan sendirinya ya di tv antena radio antena antena tv ada tiga saluran disini ya digital tv radio dan tv analog oke teman-teman tunggu aja sampai program secara otomatis pencariannya selesai selamat menikmati oke teman-teman disini teman-teman bisa lihat sudah terdeteksi 12 program tv digital 2 baru 2 program tv analog ya nanti kita tunggu sampai 100% nah oke ini sudah 100% teman-teman sudah ditemukan 19 program analog oke di langkah ini teman-teman batalkan aja kalau teman-teman tidak menggunakan setup box terkecuali teman-teman menggunakan setup box ya jadi batalkan saja kita langsung ke menu utama nah ini teman-teman programnya sudah terdeteksi ya tvri sudah terlihat tv digital disana ada dtv ya tulisan dtv tvribali dtv ya itu digital tv artinya teman-teman nah gambarnya juga kualitas gambarnya mungkin teman-teman sudah tahu ya digital tv itu lebih jernih dan lebih luar biasa ya suaranya juga memang jernih ya nah kita akan nanti berikutnya saya akan coba setting untuk youtube nya cara install aplikasi youtube oke teman-teman tekan aja tombol home pada remote teman-teman lalu pilih kegeser ke kanan ya pilih aplikasi content lg content store ya lalu pilih youtube nanti keluar mode edit nah teman-teman tinggal tambahkan aja program youtube nya nah jika sudah sampai menu install ini teman-teman tinggal tekan aja install lalu oke ya dan teman-teman nanti tinggal tunggu proses install nya dan youtube siap untuk digunakan nah nanti untuk aplikasi lainnya pun teman-teman bisa pilih di lg content store ya content store ya di lg content store teman-teman bisa pilih disana nanti tinggal install install ya yang penting teman-teman sudah terkoneksi jaringan wifi pada telepisi smart nya ya oke kita sedang proses untuk youtube nya oke ini sudah terinstall ya nah ini sudah bisa buka youtube oke teman-teman ini menu youtube nya sudah terbuka aplikasi youtube nya teman-teman tinggal berselancar saja di dunia youtube nya apa yang mau di searching atau apa yang mau dipilih dalam youtube nya oke teman-teman itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya itu tadi sekilas tentang bagaimana cara setting awal tv lg 43 in smart 43 lm 5750 ptc mudah-mudahan ada manfaatnya salam sukses selalu untuk kita semua semoga kita semua dalam keadaan sehat salam ayan channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan bagikan jika konten ini bermanfaat dan jangan lupa like nya ya oke semoga kita semua dalam keadaan sehat semoga kita bertemu lagi dalam konten berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati